Jadi apa itu Noahide Law yang kemudian oleh orang Yahudi dijadikan sebagai Minority Rights. Seperti yang dicatat dalam Sanhedrin 56, Misnetora King and War, Hilkhod Melachimnya dari Rambam, Sifredevarim, dan Rambam on Ginesis. Rambam memang seorang rabi yang muncul pada abad ke-12, tapi bukan berarti pemikiran Rambam baru muncul pada abad itu. Apa yang dipelajari Rambam adalah berasal dari Torah Sifalpe, tradisi Lisan. Jadi tradisi Lisan ini bukan lebih baru daripada kekristenan. Jadi kalau Odarong mengatakan bahwa Judaisem itu lebih baru daripada kekristenan, dia perlu belajar Judaisem lagi. Tidak usah pakai deny, Yesus lahir sebagai orang Yahudi, ya iya. Kita akui saja dengan tulus dan jujur. Dan tujuh hukum Nuh ini, kalau diperinci dari apa yang ditulis dalam kejadian pasal 9, yang pertama adalah hukum pelarangan pelanggaran seksual. Kita tahu bahwa dalam kisahnya Nuh itu juga ada satu tragedi seksual. Mungkin saya tidak cerita hari ini karena panjang itu. Kemudian yang kedua ada hukum pelarangan pembunuhan. Kemudian yang ketiga ada hukum pelarangan pencurian, penyembahan berhala penghujatan sang nama. Hilul Hashem, pengkonsumsi tungkai binatang hidup, raga dari binatang hidup, hukum mematuhi sistem peradilan. Memang ini diperinci dalam hilkot melakhimnya rambang. Tapi bukan berarti ini baru muncul pada abad ke-12. Tetapi ini berasal dari Seva Mitzvot Benenoah yang sudah dipelajari secara turun-temurun sebagai Torah Lisanya bagi orang-orang Yahudi. Jadi Seva Mitzvot Benenoah, tujuh hukum keturunan Nuh berasal dari kejadian 9, pasal 9 ya saya bacakan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyaklah penuhilah bumi. Nah akan takut dan gengar padamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bungka bumi, segala ikan di laut. Dan ini bicara mengenai dominion yang memang sudah Tuhan berikan berkat itu sejak kejadian pasal pertama. Nah di sini, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya jangan kamu makan. Jadi nggak boleh makan binatang hidup. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, kamu akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku menuntutnya dari segala manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Jadi ini sudah ada hukum pelarangan pembunuhan. Jadi ini betul-betul ada hukum sipil sejak zaman siapa? Sejak zamannya Nuh, masa Nuh di sini dituduh untuk, dituduh menjiplak dari kode-kode hamurah. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah, bertambah banyaklah sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi dan bertambah banyaknya, banyaklah di atasnya. Di sini ada hukum prokreasi. Jadi itu adalah suatu perjanjian Nuh, berit Noah dalam literatur Yahudi yang menulis bahwa inilah cikal bakal dari hukum sipil. Yang kemudian oleh orang-orang Yahudi ketika bangsa Israel menguasai suatu wilayah, maka pada orang-orang yang non-Israel diterapkan Seva Mitzvah Bnei Noah, bukan hukum Taurat yang 613 itu. Karena hukum Taurat itu untuk orang-orang Israel, tapi tujuh hukum dasar itu bagi orang-orang Israel. Dan di sini adalah penetapannya. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Suatu milik bagi jemaat Yaakub. Jadi perincian 613 Mitzvah ini adalah apa yang ada di Alkitab kita. Nah, jadi tujuh hukum Nuh tadi ditempatkan sebagai minority rights. Di Indonesia ada minority rights, tapi kadang-kadang diabaikan. Sejak peristiwa tragedi Mei 1998 secara berangsur-angsur muncul kesadaran kolektif untuk menghormati dan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Supaya memiliki kesetaraan hak dengan kelompok mayoritas. Serta demi meleburnya eksklusifitas etnis keturunan Tionghoa atau etnis-etnis minoritas lainnya ke dalam kehidupan keseharian masyarakat di berbagai bidang. Tapi tampaknya di Indonesia ini masih terus-menerus masih ada dualisme, dikotomi, pribumi dan non-pribumi. Walaupun sejak jamannya Habibie itu sudah mulai dihapuskan. Dan ini sudah ada ingresnya tahun 1998 menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program maupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi Anda lihat Indonesia baru memikirkan minority rights itu tahun 98. Perhatikan, Musa sudah memikirkan minority rights sejak 3.500 tahun yang lalu. Sejak 14 abad sebelum Masehi. Jadi itu hebatnya Alkitab kita bukan? Dan dari impres yang ditandatangani oleh Presiden Habibie mengandung jaminan untuk kaum minoritas di bumi Indonesia yang memiliki hak yang sama bagi mayoritas. Dan kejadian pasal 9 tadi disebut sebagai minority rights dan itu ada perinciannya. Di mana? Dalam mitzvot nomor 53 sampai 58. Bahwa orang-orang Israel harus memikirkan hak-hak kaum minoritas. Keren kan? Sejak zaman Musa loh ini. Minority rights ini sudah dipikirkan. Seva mitzvot bene noah. Contohnya di mana? Keluaran 23 ayat 9. Orang asing. Masyarakat minoritas. Janganlah kamu tekan. Karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Peran gak? Ada minority rights. Ditekankan ulang oleh Musa. Ulangan 10. Diulangi lagi. Namanya ulangan. Namanya ulangan ya ulangan. Diulangi lagi oleh Musa. Sebab Tuhan Allah mulah. Allah segala Allah. Dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar. Kuat dan dasyat. Yang tidak memandang bulu maupun menerima suap. Nah kalau tidak memandang bulu. Gak peduli kamu itu orang goyim maupun orang Israel sendiri. Memiliki hak hidup yang sama. Dan bahkan hak bagi anak orang yatim. Dan hak orang asing. Bahwa orang asing seandainya dia sangat miskin. Dia harus dipelihara oleh negara. Nah apa? Makanan dan pakaian. Wow hebat sekali kan? Hukumnya Musa ini. 3500 tahun yang lalu. Sudah memikirkan minority rights. Apakah Musa menjiplak. Dari hukum-hukum kode-kode Hamurabi. Jadi disini lah. Semakin Anda mempelajari Alkitab. Semakin Anda mengagumi bahwa Alkitab ini berisi tentang dasar filsafat. Bahkan dasar hukum. Yang sangat luar biasa. 3500 tahun yang lalu sudah memikirkan minority rights. Sedangkan Indonesia sendiri. Pak Soni sebentar ya. Saya belum selesai. Sedangkan Indonesia sendiri. Itu baru memikirkan minority rights. Sejak tahun 1998. Dan ini juga ditekankan dalam dokumen Yaudi Rabini. Dalam Babylonia Talmud. Dalam Traktat Baba Mesia 59b. Orang-orang bijak para saga sejauh ini meneliti bahwa Torah memerintahkan kita satu ayat saja untuk mengasihi sesama kita. Tapi kita menemukan 36 kali perintah untuk mengasihi orang asing. Yang artinya minority rights itu betul-betul dihargai. Mengasihi orang asing. Minoritas adalah sangat penting. Jadi itulah orang Israel sejak mulanya sudah diajari untuk menghargai hak-haknya kaum minoritas. Dan orang asing mendatang ini banyak sekali. Dibahas dalam Alkitab. Ada 36 kali bicara mengenai mengasihi orang asing. Dan bahkan hanya satu kali mengasihi bangsa mereka sendiri. Dan ada juga kaum proselit. Jadi orang-orang asing yang kemudian menjadi penyembah ala-ala Israel. Itu juga diperbolehkan. Seandainya mereka tidak menjadi penyembah ala asing. Tidak menjadi penyembah ala Israel. Mereka juga dibiarkan asal jangan mengajak teman-temannya itu untuk mengadakan penyembahan-penyembahan berhala. Pada wilayah yang dikuasai oleh Israel. Jadi orang-orang yang menjadi proselit, menjadi Gertoshav, menjadi para penyembah ala Israel. Itu juga dilindungi hak-haknya sebagai kaum minoritas. Jadi inilah Noahide Law. Minority Law. Bagi non-Yahudi. Jadi dalam Judaisme pun hari ini menganggap bahwa orang-orang seperti kita, orang-orang Kristen. Adalah orang-orang yang mematuhi Noahide Law. Seba, Mitzvah, B'nai, Noah. Bahwa ada hukum dasar. Hukum yang menjadi dasar pada kehidupan secara sipil, yaitu hukum mematuhi sistem peradilan, yaitu dinim. Hukum pelarangan penghujatan sang nama, Birkat Hashem. Kemudian ada hukum pelarangan penyembahan berhala, Avodah Zarah. Hukum pelarangan pelanggaran seksual, gului arayot. Kemudian ada hukum pelarangan pembunuhan, sefikut damim. Kemudian ada hukum pelarangan mencurian, gezel. Ada hukum pelarangan konsumsi daging binatang hidup. Efer, Min, Hakkai. Dan ini disebut sebagai Seba, Mitzvot, B'nai, Noah. Dan ini juga menjadi undang-undang bagi para proselit yang belum menjadi proselit penuh. Dan hukum yang dikenakan kepada mereka ini, didasarkan dari tujuh hukum ini, Rambam itu menambahkan seorang harus bertindak terhadap penduduk asing dengan rasa hormat dan mengasihi sama seperti yang dilakukan kepada sesama Yahudi. Dalam Hilkhod Melahim 10 ayat 12. Tulisan dari Rambam ini bagus sekali. Hilkhod Melahim, walaupun ada beberapa yang tidak cocok dengan kepercayaan Kristiani. Ya makanya kita kalau belajar tentang keyahudian, kita pun harus arif. Memilah-milah mana yang baik, mana yang enggak, mana yang cocok, mana yang enggak. Tetapi pemahaman-pemahaman seperti ini, itu membantu kita untuk memahami kitab-kitab perjanjian lama yang memang ditulis dalam mindset-nya orang Ibrani. Nah, dalam kitab perjanjian lama atau Tanah Ibrani, ada satu kisah yang di mana Daud itu pernah melanggar minority rights. Dan Tuhan sangat marah. Minority rights-nya siapa yang Daud langgar? Minority rights-nya Uriah. Karena Uriah adalah orang head. Yang di mana gara-gara Daud mengingini istrinya, sehingga Daud tega untuk membunuh Uriah. Dan dari situ, Daud mendapatkan konsekuensi hukuman yang sangat luar biasa. Daud menubuatkan sendiri empat anak-anaknya mati. Dan itu menjadi konsekuensi dari ucapannya yang sembrono itu. Nah, dan ini merupakan satu pelajaran bagi Israel selanjutnya, bahwa raja besar orang Israel pun pernah melanggar minority rights. Yang di mana Daud tidak menyayangkan seorang Gersedek, yaitu Uriah. Melanggar hukum ketujuh dari Nuh, yaitu apa tadi? Pembunuhan. Jadi di sini, kalau Anda membaca apa yang ditulis dalam kitab 2 Samuel ini, Uriah justru menjadi pahlawan moral. Yang ironisnya justru Daud menjadi pelaku kejahatan yang melanggar hukum dari minority rights ini. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus pun mengangkat sebuah kisah orang minoritas, yaitu orang Samaria yang murah hati. Yang dihina-hina oleh orang Yahudi sebagai orang yang pulang saleh. Tetapi justru, orang Samaria ini memiliki hati yang sangat lembu kepada orang yang sedang mengalami kesusahan. Nah, jadi kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini mengoreksi orang-orang Yahudi yang mengabaikan minority rights itu yang diperinci oleh Rambam dalam Mitzvot nomor 53 sampai 58. Jadi kita sudah belajar mengenai Noah Haid Law. Bahwa memang Noah Haid Law ini oleh orang Yahudi diterapkan kepada seluruh orang-orang non-Yahudi. Dan juga ada juga pemahaman Noah Haid Law ini yang dikaitkan dengan kabalahnya orang Yahudi. Bahwa tujuh hukum Nuh bagi keturunan Nuh setara dengan tujuh sefirot dalam tradisi kabalahnya orang Yahudi. Nah, kabalah ini memang sangat rumit sekali. Dan Anda harus tahu bahwa ada kabalah yang sehat dan ada kabalah yang nggak sehat. Yang nggak sehatnya itu banyak. Tapi jadi hati-hati kalau Anda belajar tentang kabalah, ketika Anda menemukan ini nggak cocok, yaudah. Apaikan saja. Kalau Anda ingin tahu, boleh. Dan sangat baik Anda jika mempelajari ini juga. Tetapi harus dengan kearifan. Kalau Anda masih kurang kuat imannya, ya nggak usah dibaca. Kalau Anda ingin membaca, silahkan. Dengan kearifan. Dan dalam sepuluh sefirot yang melaluinya Hashem menciptakan dunia dan manusia dibagi menjadi tiga atribut intelektual. Ada kebijaksanaan, pemahaman, pengetahuan, dan kemudian ada tujuh atribut emosional. Kasih setia, kekuatan, hesed, hefura, tiferet, deshat, hod, yesod, dan malhud. Oke, ini bukan urusan kita. Tapi yang penting Anda tahu saja. Bahwa ada Noah Head Law dalam kabalanya orang Yahudi. Bahwa ketiga atribut intelektual, hokmah, bina, dan da'at dikaitkan dengan orang-orang Yahudi. Yang memberikan interpretasi hukum dan nilai lohani dari tujuh hukum Nuh kepada keturunan Nuh ini. Setiap hukum dari tujuh hukum bagi keturunan Nuh sejajar dengan salah satu dari tujuh sefirot itu yang berkaitan dengan emosional ini. Dan tujuh hukum Nuh ini, larangan makan dari tubuh dari hewan yang masih hidup, berkaitan dengan sefirot. Yesod, yesod itu apa? Foundation, yang terhubung dengan perintah reproduksi, beranak pinak, memenuhi bumi. Jadi hubungan antara makan dan seksualitas sudah dikenal luas. Dan makanya manusia nggak boleh makan daging binatang yang hidup. Nanti bisa garam. Jadi mereka sudah tahu tentang hal ini. Yang ini sekedar Anda tahu saja, kita nggak usah terlalu dalam pada urusan Kabbalah ini. Dan sekarang sebelum saya masuk kepada pengaruh dari Musa ini pada sistem pemerintahan dunia, Mungkin ini bisa kita save untuk pelajaran lain kali, Pak Jendral. Siap, betul. Di tujuh hukum Nuh saja dulu. Saya sudah mempersiapkan ini, jadi saya kembalikan ke Pak Ari. Mungkin Pak Ari nanti bisa kasih konklusinya dan membuka tanya-jawab. Saya kembali. Baik, luar biasa. Bahwa kalau makan itu kenyang sekali, saudara. Baik, bagi Anda yang akan resen silahkan. Sebelum saya beri kesempatan kepada Anda yang sudah resen. Jadi begini, saya sangat mendukung sekali. Tadi dari awal yang Ibu sampaikan, saya sangat dibekati sekali. Dan menurut Ibu bagaimana kalau saya berkata begini. Bahwa belajar filsafat Yahudi itu bukan untuk menjadi Yahudi. Itu jelas sudah diulang-ulang dari tadi ya. Tapi untuk memahami pola pikir dan sistematika iman mereka yang menjadi akar kekristenan hingga Islam sebetulnya. Tapi tujuannya apa? Agar kita memiliki dasar iman yang benar. Cara mengimaninya itu ada dasarnya. Oh, dunia itu begini. Saat ini begini. Saya rasa seperti itu. Nah, kemudian bagi kita yang sudah tahu akar keimanan kita, tentu secara kontekstual, perjanjian baru. Ketika muslim, orang-orang muslim, terutama pion-pion yang ada di depan itu yang tugasnya adalah ngerecokin aja. Ketika muslim dan para polemikus, tapi saya seringkali mengatakan polem muter, yang muter-muter di situ, di situ saja. Polem muter itu menuduh Alkitab telah dipalsukan dan lain-lain. Kita tidak perlu meradang, tapi justru jatuh belas kasih dan kasihan. Karena faktanya ada orang di sana mengatakan gini, agama dan sejarah tidak boleh disamakan, lah pantas saja. Saya tidak akan percaya Alkitab kalau harus dipisahkan dari sejarah. Nah, itu sih dongeng kan gitu. Nah, dan menarik sekali yang si pembicara ini yang Ibu sampaikan berapa kali, saya pernah mengikuti seminar yang sama di Surabaya berapa tahun yang lalu. Dan sekali lagi, saudara, kita belajar Yudaisme, bahkan ada yang mendengungkan harus kembali ke akar Yahudi. Kembali ke akar Yahudi, artinya bukan kita berbudaya Yahudi, bukan. Tapi dasar keimanannya. Ketika seminar ini di Surabaya, Ibu, ada yang menarik ya. Ketika dia ngomong dalam bahasa Inggris, lalu mengatakan Jesus, Jesus. Tetapi si penerjemahnya lebih Yahudi. Kalau tidak salah, dia kan keturunan Yahudi ya, Ibu. Eli Sorkini. Memang orang Yahudi, Pak. Memang orang Yahudi. Dia masih Yahudi, tetapi dia seorang Yahudi yang percaya Yesus. Nah, itu dia. Dia mengatakan Jesus, Tetapi yang orang Surabaya itu ngomong nggak bisa ngomong Yesus. Mesti Yesua. Yesua. Salah satunya itu. Saya bilang, waduh, kamu malah lebih Yahudi dari Yahudi. Bukan, saudara. Jadi kembali ke akar Yahudi itu bukan kita berbudaya, berubah berbudaya Yahudi. Tetapi kembali ke akar Yesus. Esensi pengajaran Yesus. Di mana 613 miswad itu sebetulnya esensinya pada 10 hukum. Yang dibagi dua. Mengasih, Hablumin Allah, Hablumin Anas, kan gitu. Mengasih Tuhan dengan sekena pati, blablabla. Dan mengasih sesara momenis ya. Matius 22 ayat 37-40. Esensinya di situ. Bukan pada budayanya. Itu bukan. Jangan jadi Yahudi. Biar bagaimana DNAmu itu uang gunung kidul. Tidak bisa dijadikan Yahudi. Apalagi saya ini. Ini menarik sekali. Dan juga tak kenal, tidak sayang. Saya banyak mendengar tentang Ibu Riwayo, Ibu Ritawayo begini-gini. Malah saya mendekati Ibu Ritawayo supaya lebih kenal. Sama, Heri itu siluman. Masa siluman kayak begini, cerah-cerianya. Kan tidak mungkin. Ya, banyak sekali. Jadi, saudara. Dan sekarang bicara soal data. Puji Tuhan, adanya langsung Jafri ke saya. Waduh, Pak. Saya ini korban JEDP. Ayo, siapa korban JEDP? Mengaku dosa. Tapi biarlah itu menjadi pengetahuan saja ya, saudara. Mari kita belajar secara eksegetis. Baik. Saat ini sudah ada resen. Langsung Kevin, Kristiana, dan Alfiano Ranuruntu. Kevin terlebih dahulu. Silahkan, Kevin. Ya, makasih Ibu Rita. Panjang sekali materi, tapi sangat memberkati ya. Dan itu membuka pikiran saya lagi tentang bagaimana luasnya perjanjian lama, kehidupan, apa ya? Atrisapat Yahudi. Nah, berangkat dari kata-kata Ibu tentang teolog-teolog barat, saya sepertinya juga seperti itu. Karena saya juga terpengaruh bahwa segala sesuatu yang baik itu hanya berasal dari Allah. Sedangkan yang jahat itu dari pihak-pihak yang lain. Nah, di tulisan Ibu, pernah ditulis dalam tulisan Ibu yang tof dan terah. Nah, saya pengen Ibu menjelaskan tentang bagaimana sih Allah yang sempurna dalam pandangan orang Ibrani. Bolehkah Ibu menjelaskannya? Karena ini berhubungan nanti dengan semua ini. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu Rita. Ada, Tuhan Yesus pernah mengatakan, jadilah sempurna, Bapamu sempurna. Apa sih maksudnya sempurna ini? Kalau sempurna, mungkin enggak sih kita itu sempurna? Apakah manusia dituntut sempurna seperti Bapamu? Bapak kan suci. Bahkan kitab Yesaya itu mengatakan kudus. Kudusnya enggak terimu apisan, tapi pengeteluh. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan. Tiga kali berarti Allah itu ekstremely kudus. Kalau kita dituntut kudus seperti Tuhan, mungkin enggak sih? Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 5 ayat 48 ya. Karena itu haruslah kalian sempurna. Seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna di sini tentu saja. Bukan sempurna ekstremely kudus seperti Tuhan. Tetapi kata sempurna kalau kita itu mempelajari Alkitab ini dalam mindsetnya Yesus yang adalah orang Yahudi. Kalau kita membaca Matius itu yang ditulis dalam bahasa Yunani itu kan kata sempurna itu adalah teleios. Karena itu haruslah kamu teleios seperti Bapamu yang disuruga adalah teleios. Nah kata teleios itu, kata teleios itu bahasa Ibrani-nya itu salem atau shalom. Haruslah kamu shalom seperti Bapamu yang adalah shalom. Jadi kata shalom itu tidak hanya bermakna damai. Tetapi dia itu juga bermakna shalom dalam artian selesai. Ada kata silem. Silem itu bentuk PL dari kata shalom. Shalom itu PL dalam artian lunas membayar atau menyelesaikan. Nah, jadi kalau kita memahami kata-kata Yesus. Matius 5 ayat 48 kita disuruh sempurna seperti Bapamu. Enggak sih. Sekarang saya tanya. Mungkinkah Yesus memberikan suatu perintah yang tidak dapat dilaksanakan oleh murid-muridnya sendiri? Sempurna seperti Bapak. Wow. Jadi apa sih? Kita harus mencari akar. Kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sempurna. Dan dalam King James itu diterjemahkan perfect. Apakah perfect sempurna yang dimaksud ini? Dan kalau kita membaca Yunaninya, teleios berasal dari kata telos. Tahu gak artinya telos? Telos itu mencapai ketujuannya. Selesai. Mencapai ketujuannya. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan mengatakan apa? Tetelestai. Kata tetelestai itu berasal dari kata telos. Sama. Berarti apa? Selesai. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu selesai seperti Bapamu yang selesai. Maksudnya apa? Hendaklah kamu tuntas seperti Bapamu yang adalah tuntas. Dan ini Tuhan jelaskan dalam suatu perumpamaan kepada hamba-hamba yang diberikan talenta-talenta oleh tuanya ini. Ada yang diberi 10 talenta. Kalau kamu diberi 10 talenta, lakukanlah 10 talenta-mu secara tuntas. Nah, kemudian ada yang diberi 5 talenta. Lakukanlah talenta-mu secara tuntas. 5 talenta ya. Kalau kamu dikasih 1 talenta, lakukanlah 1 talenta-mu secara tuntas. Shalom. Telos. Yesus selesai. Sempurna dalam pekerjaannya. Nah, dari perumpamaan itu, kita menyadari dan mengerti maksud Yesus dalam penggunaan kata yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Teleios tadi. Yesus bicara sama murid-muridnya, sesama orang-orang Yahudi. Masa ngomong bahasa Yunani? Memang Matius nulis bahasa Yunani. Tapi ketika Yesus mengajarkan, dia menggunakan bahasa, kalau enggak Aram ya Ibrani. Aram sebagai bahasa sehari-hari, Ibrani sebagai bahasa liturginya. Nah, dari sini kita memahami kesempurnaan Bapak yang harus dilakukan sama oleh murid-muridnya apa? Yaitu apa? Tuntas dalam bekerja. Tuntas dalam tugasmu. Jika engkau menjadi seorang gembala, tuntaskanlah dirimu sebagai seorang gembala yang memberikan hatimu yang penuh sebagai seorang gembala. Ketika engkau dipilih oleh Tuhan menjadi seorang pemuji, tuntaskanlah talentamu sebagai seorang pemuji sebaik-baiknya. Memuji Tuhan dengan seluruh hidupmu. Kemutlakan hidupmu dari apa yang engkau punyai, talenta itu, tuntaskanlah. Pekerjaan itu seperti Bapamu yang adalah tuntas. Ini menurut tafsir saya. Anda enggak setuju dengan tafsir saya, juga boleh. Tapi saya memahami kesempurnaan yang diajarkan oleh Yesus adalah Bapak yang tuntas, kita pun harus tuntas. Yesus pun tuntas menyelesaikan pekerjaannya. Oke, baik. Terima kasih Kevin untuk pertanyaannya. tuntaskan. Tuntas, tas, tas, tas. Jangan nanggung-nanggung. Kalau melayani Tuhan itu mesti out-out. Baiklah, Kristiana, silakan. Ibu Kristiana, silakan. Apa namanya? Mohon nanya soal hukum tadi, berarti kan maaf, apa, jamannya Adam itu, Tuhan melarang orang, eh, Tuhan memberi perintah untuk makan makanan tumbuh-tumbuhan ya, Bu Rita ya. Nah, terus baru pas jamannya Nuh itu baru binatang boleh dimakan gitu ya. Tapi disitu gak ada gak ada babi terus apa, haram-haram itu belum ada ya. Nah, jadi maksud saya apa namanya orang Kristian itu berarti masuknya disitu ya. Maksudnya hukum itu gitu. Kan sekarang ada yang apa, yang vegetarian gitu ya. Nah, menurut Bu Rita gimana itu? Oke, oke, oke. Ya. Jadi hukum kasrut, hukum kasrut itu sebenarnya adalah hukum pilihan. Ya, hukum pilihan. Jadi orang mau vegetarian boleh saja, kenapa enggak? Karena itu pilihannya. Kalau orang mau makan daging ya itu diperbolehkan semenjak Nuh keluar dari bateranya itu. Nah, tapi diantara itu ada hukum-hukum bagi bagi hewan-hewan yang kotor. Nah, babi termasuk kotor. Terus unta termasuk kotor. Nah, maka jangan itu dimakan. Nah, ini kaitannya itu bukan haram dan halal. Hukum Yahudi itu menyebutnya itu kosher lokosher. Apa itu lokosher lokosher? Kosher lokosher itu adalah patut dan tidak patut. dalam Judaism orang yang salah makan itu enggak dianggap sebagai orang yang berdosa. Tapi apa? Orang yang makan sesuatu yang tidak patut. Inilah Jewish dietary law. Misalnya tikus. Tikus itu enggak patut kamu makan. Tapi kok dimakan. Berarti kamu memakan sesuatu yang lokosher. Tidak patut. jadi di Torah sendiri tidak ada suatu tidak ada suatu konsekuensi bagi orang yang salah makan. Tetapi bagaimana kalau orang itu melanggar hukum sabat misalnya? Oh, hukumannya hukuman mati. Menduakan Tuhan. Menyembahi ilah-ilah lain. Hukumannya hukuman mati. Menjadi Nabi palsu. Berkata-kata seolah-olah Nabi tapi dia palsu. Hukumannya hukuman mati. Tapi kalau orang yang salah makan itu tidak ada hukuman mati atau dia berkosa karena dia adalah makan sesuatu yang tidak patut. Makanya kan Tuhan Yesus mengatakan bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulitmu yang menjadikan kamu haram tetapi apa yang keluar dari mulitmu itu. seperti seperti yang yang dituliskan yang dituliskan dalam Markus 7 ayat 18 Tuhan Yesus mengatakan apakah kamu tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena memang hukum Taurat tidak menulis begitu. Karena hukum Taurat hukumnya orang Yahudi mereka makan yang tidak patut. Jadi itu bukan dosa. Jadi ada satu hukum yang menarik itu namanya pikwah nefesh. Nah babi babi tidak patut dimakan tikus tidak patut dimakan kucing tidak patut dimakan anjing tidak patut dimakan ontah tidak patut dimakan. Tapi bayangkan seandainya ada penemuan baru nih bahwa katup jantung itu berasal dari diambil dari katupnya babi. Kemudian dimasukkan ke dalam sebagai ini satu pengganti bagi katup jantungnya manusia. Jadi disitu istilahnya bahasa medisnya saya kok tiba-tiba lupa. transplantasi 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 nah tapi babi kan haram nah disitu ada hukum rabbinik yang namanya pikwah nefesh apa itu pikwah nefesh membuka jiwa atau membuka nyawa jadi misalnya kalau orang yahudi menemukan sesuatu yang haram sesuatu yang tidak patut tetapi itu berguna bagi kehidupan nyawa orang itu ini tidak usah pakai fatwa langsung mengikuti hukum yahudi yang namanya apa pikwah nefesh demi demi menyelamatkan nyawa orang yang sakit jantung ini maka katup yang diambil dari babi boleh ditransplantasikan ke dalam tubuh manusia tidak perlu pakai fatwa kalau disini kan saudara-saudara kita itu misalnya ada sesuatu yang dilanggar harus ada fatwa dulu sudah pakai fatwa karena sudah ada hukum yang namanya pikwah nefes nyawa makanya ini kosher lo kosher jadi bukan dosa atau berdosa gara-gara makan tetapi kosher lo kosher kepatutan sesuatu yang dimakan misalnya kayak gini hari ini saya makan kebiting besok makan rajungan besok lagi saya makan udang itu gak patut berarti saya gak sayang pada tubuh saya kamu makan sesuatu yang gak patut kamu nanti koresterol habis ini bisa setruk kalau itu diterus-teruskan nah itulah yang menjadi dasar dari hukum yaudi mengenai kasut baik terima kasih Tuhan memberkati baik God bless terima kasih langsung ini banyak yang present Alfian Rano silahkan langsung silahkan selamat malam Bu Rita pertanyaan saya singkat saja apakah Golym juga diwajibkan untuk menjalankan perintah sabat dengan mendasarkan pada kejadian 2 ayat 2 dan 3 terima kasih pertanyaan yang bagus sekali sebentar saya cari saya cari adetnya sambil Ibu kita mencari jangan lupa absensi sudah saya share di private chat dan setelah ini tidak melayani kalau misalkan besok baru nyusul supaya kasihan adminnya nanti gak tidur-tidur jadi silahkan diperhatikan di private chat bagi yang absen silahkan silahkan Ibu kita ada satu ayat yang dikenakan kepada kita yaitu 1 Petrus ayat 2 1 Petrus pasal 2 ayat 9 tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib jadi menurut Petrus ini dia dengan pede banget menyatakan bahwa seluruh murid Kristus adalah imamat yang rajani berarti Anda yang saya adalah Anda dan saya juga adalah golongan-golongan imamat rajani dan terhadap golongan-golongan imamat rajani ini Tuhan Yesus bersabda dalam Matius 12 ayat 1 sampai 8 mohon pak jenderal dikeluarkan ayatnya oke sebentar saya lupa buka kitabnya sementara baiklah sebentar bu ya satu petrus Matius 12 ayat 1 sampai 8 Matius 12 ayat Matius 12 ayat 1 sampai 8 iya iya dibaca kan mohon siap Matius 12 ayat 1 sampai 8 pada waktu itu pada hari sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya melihat itu berkatalah orang-orang farisi kepadanya lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat tetapi jawab Yesus kepada mereka tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikuti kecuali oleh imam-imam atau tidakkah kamu baca dalam kitab taurat bahwa pada hari-hari sabat imam-imam melanggar hukum sabat di dalam baik Allah namun tidak bersalah saya ini mau tertawa juga ini atau tidakkah kamu baca dalam kitab taurat bahwa pada hari-hari sabat imam-imam melanggar hukum taurat sabat di dalam baik Allah namun tidak bersalah nah ini kalau saya bacakan sekarang saya ulangi lagi ya iya apa kamu tidak tahu tidak baca di kitab taurat kalau di hari-hari sabat itu imam-imam melanggar hukum sabat di dalam baik Allah namun tidak bersalah nah gimana ini bu jadi seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi 1 Petrus 2 ayat 9 kamu adalah imamat yang rajawi jadi imam ini tidak terikat oleh hukum sabat itu dia melanggar sabat tapi tidak bersalah saya ulangi melanggar sabat tidak bersalah saya ulangi lagi melanggar sabat tidak bersalah dan ayat 6 keren banget aku berkata kepadamu disini ada yang melebihi baik Allah jika memang mereka jika memang kamu mengerti maksud firman ini yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat nah ini dia mantap jadi apakah kita diikat gara-gara sabat itu sudah dikuduskan oleh Allah sejak kitab kejadian matius 12 ayat 5 melanggar sabat tidak bersalah melanggar sabat tidak bersalah ayo siapa yang mau menghapus ayat ini siapa yang berani menghapus ayat ini saya tanya dan bahkan orang-orang yang katanya terikat oleh hukum sabat apakah mereka melakukan hukum-hukum seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi nah dalam Mishnah sabat 7 ayat 2 itu mereka itu memerincikan apa saja yang dilarang dalam hukum sabat itu menabur menabur membajak menuai mengiri menampi memilih menggiling mengayak membuat adonan mencuci pakaian memintal menenun mengikat melepaskan ikatan menjadi dua potong kain menulis satu huruf menghapus dua huruf berarti WN gak boleh hari sabtu ayo orang-orang yang katanya bersabatria itu WA gak hari sabtu saya tanya saya ada pesan barang sama orang yang nguduskan hari sabat sabtu itu dibalas karena order barang berarti dia itu sabat-sabatan kalau betul-betul sabat itu WA gak dijawab nah ini what do it lho order nah jadi kalau seperti yang dikatakan dalam Jakobus 2 ayat 10 tadi melanggar satu hukum melanggar seluruhnya jadi kalau memang mau mengikuti hukum Taurat saya gak ngarang tapi harus tuntas karena Tuhan Tuhan Yesus bicara tuntas kalau Anda pilihnya 613 hukum Taurat plus aturan aturan para rabi lainnya silahkan gak ada yang larang tapi harus tuntas apalagi Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 12 ayat 5 melanggar sabat tidak bersalah melanggar sabat tidak bersalah melanggar sabat tidak bersalah saya ulangi tiga kali supaya jangan diubah melanggar sabat bersalah disini Alkitab betul menulis melanggar sabat tidak bersalah dan kita adalah imamat yang rajawi mungkin Anda tidak setuju mungkin ada yang tidak setuju tapi itu adalah apa yang kita baca bersama-sama malam ini oke jadi maksudnya Ibu kita menjelaskan ini kan artinya eksegesisnya yang benar memang kalau yang baru tahu bisa terbelalah tetapi lebih daripada itu saya sangat salu dengan Ibu Rita yaitu kalau tidak setuju ya aku rapopo silahkan jalankan tetapi kalau Anda kiristen sekali lagi firman Tuhan mengatakan apa saudara dari buahnya lihat Hongkong bisa melihat orang itu lalu apa hasilkan lah buah ada orang yang juga mengatakan wapah air itu belum dibukakan nanti suatu hari dibukakan semakin dibukakan malah semakin paham saya malah semakin terbuka sekarang lalu saya mengatakan begini ya silahkan sepanjang Tuhan Yesus hasilkanlah buah dari pemahamanmu itu jangan malah jadi eksklusif lalu apa apa namanya superior itu malah salah jangan malah jadi sebuah kesombongan oke baiklah Hong Chi silahkan Hong Chi ya halo shalom Pak shalom halo shalom Pak General siap Bu Rita terima kasih sebelumnya ini membuka forum-forum kajian dan pengajaran yang menurut saya bukan luar luar biasa lagi ini luar angkasa ini iya ini daging semua langsung ke pokoknya untuk pertanyaan untuk Bu Rita Bu saya mau nanya Bu setelah kita belajar pesat dan sampai pada itu Bu saya mau nanya dimana benchmarknya kita saat kita masuk ke shopnya itu Bu oke terima kasih Bu sebelumnya Bu baik ya memang eksegesis ala orang Yahudi itu memang harus ada empat tahapan pesat membaca Alkitab secara jujur lurus apa adanya kemudian baru kemudian memahami jika ada pesan-pesan yang berdasarkan lambang-lambang ada ada alegorinya kemudian yang ketiga adalah tahap deras deras itu adalah tahap menafsir nah setiap orang yang sudah pernah berkotbah berarti ilmunya itu sudah sampai deras dia sudah bisa menafsir dia menyampaikan kotbah dia mengajar nah itu sudah sampai deras nah ada satu pemahaman yang hanya bisa dibukakan oleh roh kudus yaitu pemahaman esoteris pemahaman yang yang misteri yang hanya dibukakan oleh roh kudus saja nah pemahaman esoteris ini saya yakin ada satu divine illumination nah divine illumination ini itulah yang gak sama yang diraih oleh setiap orang nah mungkin ada orang-orang yang orang-orang awam ya katakanlah kalau misalnya dia itu pendidikannya hanya sampai SD atau SMP dia hanya membaca kitab LAI buat saya itu tetap dia bisa memahami atau mengenal Tuhan kenapa? karena ada divine illumination dengan kesederhanaannya dia membaca misalnya Yohanes 3 ayat 14 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini dan seterusnya dia mendapatkan iman yang sangat besar kepada Allah yang inkarnasi yaitu Yesus Kristus putra Allah yang menebus manusia dengan kesederhanaannya tapi bagi kita yang scholar ini wah digali itu bahasa aslinya terus kemudian setiap rasanya bahkan diparsing nah itu semuanya itu memiliki porsi-porsinya sendiri tapi dalam dalam ranah shot ini ranahnya Tuhan kadang-kadang seorang pembelajar seorang scholar itu gara-gara sombongnya dia tidak mendapat pengertian seperti orang sederhana tadi itulah shot jadi shot itu sangat kontekstual Pak Kongsi iya soalnya maaf pak soalnya kita saya sih terutama terlalu banyak yang saya lahir di gereja yang shot begitu oh iya lupa dikara padaku nah saya kebetulan albino disitu jadi saya dari awal dulu dari pesat karena saya berpikir gimana kita bisa tahu shot kalau pesat itu gak ada dasarnya ya betul tapi kan dari sini kan kadang-kadang kita terjebak kadang-kadang gitu loh nah makanya saya sih saya sih terus terang karena lebih lihat fakta sejarahnya ya Bu baru kita bisa tahu langkah selanjutnya nah kadang-kadang kita terjebak situ gitu loh Makanya antara shot beneran sama shot shot-sotan nge-sot begitu Bu nah kita ini bingung gitu loh ini yang mana gitu loh banyak sekali memang para pengkhutbah yang tiba-tiba gak usah pakai dosar ayat kitab langsung roh kudus bicara padaku kalau begitu ngeri jangan dibantah nanti dikutuk jadi podok terima kasih Makasih Pak Makasih Pak Jendral Burita makasih ya so itu ya saudara-saudara sekalian saya usulkan untuk cari mentor cari mentor cari mentor langsung tidak langsung cari mentornya jangan cari yang terkenal saja youtuber terkenal oh belum tentu lihat dari buah kehidupannya dan untuk melihat kedewasaannya itu dari bukan dari kepandainya lihat ketika dia dihujat ketika dia dirugikan yang keluar apakah dia pendeta atau berubah jadi pendekar saya juga bertobat loh dalam hal itu kemudian dari keluarganya terutama bagaimana bagaimana mau mimpin orang lain kalau keluarganya sendiri ya saya dipimpin baiklah langsung lanjut dengan WS siapa ini Jubi Jubi sorry silahkan Shalom selamat malam Burita Pak Heri dan saudara-saudara sekalian ya ya Pak Burita saya korban JEDP ini Bu wah ini dia saya korban JEDP yang menangkap yang merasa sedang berusaha untuk keluar dari paham JEDP tapi ya maaf kalau perkataan saya menyinggung oh tidak sama sekali justru saya mengikuti Burita ini kan sudah lama sejak sarapan pagi Biblika itu awal-awal itu saya sudah ikuti dan saya sangat banyak belajar dari situ tapi kenapa saya masih sebut-sebut bahwa saya korban JEDP itu kayaknya sangat melekat karena saya pertama belajar pertama kali baca pengantar perjanjian lama yang saya baca teori sumbernya teori sumber JEDP itu kan teori sumber penulisnya apa ya perjanjian lama pengantar perjanjian lama bukunya tidak terlalu tebal tapi saya lupa penulisnya terbitan BPK mayoritas STTD Indonesia ini mengikuti teori sumber betul bu jadi inilah semacam curhat bahwa saya juga pengen keluar dari sebagai korban JEDP yang saya mau tanyakan sama bu Rita begini ada ada tiga ya tapi terserah bu Rita kalau jawab semua boleh kalau gak cukup waktu ya mungkin mana aja soal goyim saya pernah baca satu artikel lupa bahwa ketika orang Yahudi atau Israel itu menyebut goyim itu itu dengan nada menghina seperti kita ngomong begini kampungan benar gak itu ya kalau mereka menyebut goyim itu dengan nada merendahkan seperti kalau kita disini bilang dasar kampungan dasar norak apakah itu betul kemudian kedua tadi di awal Bu Rita sebut-sebut bahwa Islam itu termasuk yang disebut agama yang Abraham baik gitu ya Bu nah ini menurut saya sih enggak ya tapi oke lah saya pengen tahu apa kenapa kita bisa golongkan itu sebagai agama yang Abraham baik gitu ya karena menurut saya sih itu enggak ya dari sejauhin yang saya tahu sih enggak kira-kira itu aja Bu Rita dua pertanyaan itu baik Pak terima kasih ya memang soal agama Abrahamik atau agama Samawi yang memang secara umum itu dipahami sebagai agama Yudaisme Kristen dan Islam karena semuanya itu sama-sama meninggikan Abraham ya memang tentu saja cara pengamalannya itu tentu saja berbeda tetapi setidaknya ketiga agama ini mengenal Abraham ya tentu saja ada ada banyak yang enggak cocok dengan saya soal ini termasuk mungkin Anda juga enggak apa-apa ya dan mengenai yang tadi soal JEDP ya JEDP dulu ya dokumen JEDP itu enggak pernah ada dokumen JEDP tidak pernah dibuktikan secara historis hipotesis JEDP adalah produk teolog barat abad 18 bukan bukti historis jadi teori JEDP ini adalah anarki terhadap ilmiah katanya ilmiah kalau ilmiah mana sumber primernya mana enggak ada kalau sumber-sumber J E D dan P enggak pernah bisa dibuktikan yang mana berarti itu adalah anarki terhadap ilmiah nah katanya STT-STT ini ilmiah kok ngajarin yang enggak ilmiah ini kan suatu anarki anarki terhadap ilmiah itu sendiri dan justru JEDP itu adalah memerangi bahwa Musa adalah penulisnya sedangkan Tuhan Yesus mengatakan Musa menulis tentang aku oleh Jean Astrup dibilang bukan Musa menulis berarti ini pun juga anarki terhadap perjalanan baru nah mengenai goyim goyim ini menarik ada contoh bagaimana orang Yahudi itu melanggar dari minority rights itu sendiri bahkan pada zaman Yesus ada 36 ayat di dalam Torah untuk mencintai goyim bahkan hanya ada satu satu ayat yang mencintai bangsa sendiri tapi 36 nya itu mencintai goyim tapi berangsur orang-orang Israel bahkan Daud sendiri pernah melanggar haknya orang goyim yaitu haknya Uria zamannya Tuhan Yesus itu juga masih terjadi orang-orang itu melanggar hak-haknya orang goyim nah 12 murid Yesus semuanya adalah orang-orang Yahudi asli nah perhatikan ketika Tuhan Yesus itu bicara dengan seorang perempuan asing nah seorang perempuan asing ini disebut dalam kitab Markus itu sebagai seorang siro venisia dan dia memohon kepada Yesus itu tolong Tuhan tolong engkau berkuasa anakku sedang sakit terus Tuhan Yesus itu dengan dengan perkataan kasarnya ya kalau kita gak ngerti itu Tuhan Yesus kasar banget Matius 15 ayat 26 tetapi Yesus menjawab tidak patut mengambil roti yang disediakan kepada anak-anak dan melemparkannya kepada anjing ya ampun jadi goyim itu bukan cuman disebut goyim tapi disebut apa anjing nah saya itu pertobatan saya itu kenapa saya harus belajar Alkitab bahasa asli itu gara-gara ini gara-gara debat antar agama jadi teman saya teman muslim ini mengatakan katanya Tuhan Yesusmu itu mengajarkan kasih tapi ini ada perempuan malang anaknya lagi sakit minta tolong minta tolong kepada Tuhan Yesusmu tapi Yesusmu bilang dia anjing katanya kasih nah waktu itu karena konteksnya debat antar agama saya asal bicara oh iya Tuhan Yesus sudah ngetes perempuan itu dan ketika perempuan itu tidak marah Tuhan memberikan musisatnya pada perempuan itu tapi sebenarnya jauh di dalam hati saya itu mengatakan beneran loh si teman muslim ini Yesus tidak sopan Yesus jahat masa kepada perempuan itu dikata-katain anjing hati saya itu bicara begitu dan saya tidak bisa tidur saat itu terus saya coba-coba nih coba-coba Yesus itu ini Alkitab bahasa aslinya itu nulis bagaimana dari situ saya mulai ngulik-ngulik Alkitab bahasa asli bayangin saya seorang awam yang baru belajar itu sedikit saja tentang Alkitab saya digituin di forum debat antaragama saya tidak bisa tidur waduh saya harus belajar bahasa asli Alkitab seperti mereka yang membanggakan bahasa aslinya dong nah ketika saya membaca dan juga ketemu beberapa literatur disitu saya mulai mendelik terbelalak wow wow ya jadi ternyata bahasa aslinya Tuhan Yesus disitu menggunakan kata diminitif ya diminitif kena itulah yang membuat Tuhan Yesus perkataan Tuhan Yesus itu tidak diterima dengan kemarahan oleh si perempuan itu ya dan ini sebenarnya bukan tes untuk perempuan itu tetapi Tuhan Yesus sedang mengajari murid-muridnya sendiri yang adalah orang-orang Yahudi betapa mulutmu itu jahat kamu melakukan Lashonhara kepada Paragoyim ini Anda tahu apa itu Lashonhara Lashonhara itu lidah jahat lidahmu itu jahat kepada Paragoyim tapi Tuhan Yesus menggunakan suatu bentuk diminitif nah orang itu kan orang Syro-Venicia nah kalau dia seorang Syro-Venicia dia kemungkinan besar berbahasa Yunani jadi di dalam kasus ini Tuhan Yesus berbicara bahasa Yunani dengan perempuan asing itu nah perempuan asing itu sudah terbiasa dianjing-anjingin oleh orang Yahudi tapi ketika Yesus memanggil dia dengan perkataan anjing tapi anjingnya itu pakai bentuk diminitif nah bentuk diminitifnya dog apa bentuk diminitifnya dog itu papi 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 love nah papi jadi Tuhan Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang diberikan kepada anak-anak teknon dan kemudian dilemparkannya kepada Kunarion si perempuan ini langsung lagi wow aku dipanggil papi oleh orang ini oleh orang Yahudi ini nah kemudian orang ini si si perempuan siro-venisia yang berbahasa Yunani ini orang ini pinter sekali kemudian dia menggunakan bentuk diminitif juga Tuhan Yesus mengatakan roti dan dia disebut sebagai anjing kecil kemudian si perempuan ini mengambil bentuk diminitif dari roti itu apa remahnya kalau aku adalah Kunarion anjing kecil aku sedang menunggu roti kecil remahan kecil yang turun dari meja si anak-anak itu dari sini ada suatu demonstrasi yang luar biasa dipandang oleh dua belas murid Yesus yang semuanya adalah orang-orang Yahudi yang pernah melakukan lasyon hara kepada goyim dan mengatakan bahwa mereka itu adalah anjing nah dari sini anda lihat apa yang keluar dari mulit Yesus ketika perempuan itu mengatakan aku cukup dapat roti kecil yang turun dari meja tuan-tuan kecil itu anak-anak kecil itu karena aku adalah anjing kecil maka aku makan roti kecil saja nah disini Tuhan Yesus memberikan satu pujian Tuhan Yesus itu jarang banget puji orang itu yang dipuji siapa orang asing perempuan siro-venisia ini satu lagi siapa orang asing perwira Romawi yang gak mau menerima Yesus di rumahnya cukup kau katakan hambaku itu sembuh karena aku gak layak menerima engkau di rumahku karena aku sendiri seorang bawahan dua orang asing dipuji imannya oleh Tuhan Yesus nah dari sini perkataan pujian keimanan kepada perempuan itu dilontarkan Yesus di hadapan murid-muridnya yang semuanya orang-orang Yahudi yang biasa menganjing-anjingin orang goyim jadi ini betul-betul bukan tes kepada perempuan itu tetapi pelajaran bagi murid-murid Yesus sendiri yang suka menganjing-menjingin orang asing iya betul luar biasa so itu kan Tuhan mengatakan jangan sebut saudaramu itu kafir bisa dikempelang gak boleh jadi jadi benar ya Bu ya bahwa goyim itu memang kalau diucapkan oleh orang Yahudi entah yang masa kini memang dengan ada merendahkan itu betul ya Bu ya masa kini mungkin enggak ya masa kini kan sudah ada banyak ini mereka juga belajar tentang memang mereka di Torah juga harus mengasihi orang asing kan ya baik dan juga ini juga bisa menjawab ya framing salah yang katanya mantan Yarawati yang sudah jadi mu'alab mengatakan bahwa orang Kristen itu ngomong goyim kafir itu aduh ngeri sekali itu duanya di framing itu cerita masa lalu yang sekarang sudah gak berlaku malah Tuhan mengatakan gak boleh kami kita-kita mengatakan kafir mengatakan goyim kafir itu artinya goyim goyim artinya di luar dia jelaskan sementara dia imannya udah beda salah-salah kaprah malah kami dilarang mengatakan kafir itu dilarang apalagi goyim ya Pak apalagi goyim ya baiklah jadi terima kasih Bu Rita penjelasannya panjang lebar dan sangat jelas baik Pak sudah gak jadi korban CEDP lagi ya dan kembalilah ke jalan yang benar Tuhan Berkati nanti sebagai penutup seperti yang saya katakan Bu ya bahwa kelas kita ini kan dari berbagai strata akademis ya ada sebuah pertanyaan yang sederhana tapi mohon dijelaskan teori sumber itu apa sih Pak Eri ya langsung kita denger dari Bu Rita saja tapi tahan dulu jawabannya ada tiga raise hand dijawab mereka dulu Anwar Lauro silahkan to the point Anwar Lauro dimanakah engkau apakah engkau melihat hambaku yang oke Santo silahkan Santo hari katan Santo ini banyak gangguan ini ya audio Santo belum keluar suaranya baik gangguan audio tampaknya tiga panggilan terakhir Santo sudah di open mic itu oke gangguan Ibu Rahel lagi terakhir silahkan Ibu Rahel shalom Ibu Rita Wahyu salam kenal salam malam malam saya ini agak ada dua pendapat saya dengar hari sabat itu adalah sabtu dan kadang ada yang bilang minggu itu ya bu nah itu menghitungnya hari sabat itu sebenarnya dari hari apa bu satu kedua adakah Kristen lain agama lain di luar Yahudi ini yang mengacu kepada Torah tapi dia Kristen gitu ibu karena saya dengar ada yang begitu cuma saya kurang jelas apakah benar mereka itu ikut hukumnya Torah tapi mereka percaya Tuhan Yesus begitu ibu mohon penjelasan terima kasih orang Kristen yang masih melakukan Torah masih ada ya termasuk yang masih menguduskan hari sabtu gak apa-apa itu kan pilihan ya tapi kalau seandainya mereka menyerang dari saudaranya yang tidak tidak melakukan seperti mereka nah baru itu akan saya jawab ya bahwa seperti tadi Matius 5 ayat 12 melanggar sabat tidak bersalah eh sorry Matius 12 ayat 5 melanggar sabat tidak bersalah melanggar sabat tidak bersalah karena kita adalah imamat rajawi ya ditampilkan lagi oleh Pak Pak Heri dan apakah hari sabtu itu adalah hari sabat iya iya betul jadi hari pertama itu Yom Echad hari Ahad hari Ahad kan hari Minggu Echad berasal dari bahasa Ibrani ya Echad Ahad Ahad bahasa bahasa Arab yang dimana bahasa Arabnya itu berasal dari bahasa Ibrani Yom Echad hari Ahad hari kedua Yom Shieni hari Senin Yom Shilishi hari ketiga hari Selasa hari keempat Yom Refi'i hari Rabu Refi'i Rabu hari kelima Yom Hamishi hari Kamis ya kan mirip karena memang hari-hari nama-nama hari itu diambil dari bahasa Arab yang asalnya dari bahasa Ibrani dan kemudian hari ke-enam Yom Shishi bahasa Indonesia menulis apa hari Jumwa Jemaat hari Jemaat kenapa karena orang Yahudi kumpul kumpul untuk memasuki masa sabat itu pada Jumat petang hari Jumat petang hari jam 6 sore itu sudah masuk sabat nah itu sabat hari Jemaat nah kalau teman muslim kan berjemaatnya kapan Jumat siang kan makanya namanya hari Jemaat orang Yahudi berjemaatnya Jumat petang nah berarti hari ke-7 Yom Shifi'i atau Yom Shabbat hari Sabtu hari Sabtu berasal dari bahasa Arab yang memang asalnya dari bahasa Ibrani Yom Shabbat Sabtu Shabbat balik lagi ke Yom Echad hari Ahad sama nah masalahnya yang biasanya itu dipersoalkan kamu tidak meninggikan sabat kamu ngubah-ngubah sabat jadi hari Minggu sabatmu sekarang Minggu enggak orang Kristen tidak merubah sabat menjadi Minggu enggak sabat sabat tetap sabat jadi seandainya kita dikatain orang Kristen enggak beribadah hari hari Sabat coba deh anda jalan-jalan seluruh kota anda di gereja manapun itu ada ibadah hari Sabtu entah judulnya ibadah lansia ibadah anak muda tapi pasti ada ibadah hari Sabtu itu ada setiap bahkan setiap hari ada ibadah tapi kenapa Minggu nah ya Sabtu tetap satu buat orang Kristen Sabtu tetap Sabtu sabat tetap sabat hanya saja kita tidak diikat sabat 39 dengan tetek bengeknya itu 39 larangan sabat itu makanya orang-orang yang katanya masih bersabat dia juga sudah melanggar sabat kenapa kita beribadah hari Minggu hari Minggu judulnya apa hari Minggu ibadah kita itu ibadah raya setiap hari ada ibadah judulnya macam-macam tapi khusus hari Minggu kita sama-sama memberi judul yang sama ibadah raya kenapa ibadah raya pada hari Minggu nah ini mengingat bahwa pada hari Ahad hari Minggu Minggu itu apa dari kata Portugis Domingo Domingo itu artinya Tuhan Kuriake Hemera menurut Wahyu 1 ayat 10 bahwa Rasul Yohanes mendapatkan Wahyu dari Tuhan pada Kuriake Hemera pada hari Minggu yang dimana hari Minggu pada waktu itu oleh para Rasul pada jemaat mula-mula dipakai suatu peringatan bahwa di hari Minggu di hari Ahad di Yom Ehad Yesus bangkit dari kematiannya setelah tiga hari di kayu salib masuk ke dalam lubang gugur itu dia bangkit pada hari Ahad makanya hari Ahad disebut sebagai Kuriake Hemera hari Tuhan harinya Tuhan Domingo Minggu itu dari kata Domingo Tuhan Makanya orang Kristen menyebut hari Minggu sebagai ibadah raya bukan untuk mengganti sabat tetapi untuk suatu peringatan bahwa Allah kita Allah yang inkarnasi jadi manusia di bumi mati dan kemudian bangkit sebagai tanda kemenangannya dan itu menjadi tanda bahwa kita pun nanti dibangkitkan setelah kita mati untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru Minggu bukan mengganti sabat Minggu tetap Minggu sabat tetap sabat Minggu sebagai hari bagi kita memperingati kemenangan Kristus akan kematiannya itulah sebabnya setiap hari Pasca itu jatuhnya hari Minggu kenapa dari situlah awal ibadah raya bahwa pada hari Minggu Yesus Kristus bangkit dari kematiannya ibu semoga bisa menjelaskan semuanya baik luar biasa terima kasih sekali ibu rita jadi saya sekarang bisa menjelaskan juga jadi bisa mengerti jadi gak salah paham terima kasih ibu rita baik gak usah debat soal harinya kadang-kadang dulu saya begini tergantung mau hitungan Yahudi atau hitungan internasional Yahudi jadi apakah sama hari ketujuh sama karena Yahudi itu hari pertama itu kan hari Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu nah hari ketujuhnya jatuh hari Sabtu hari ketujuh kan kami juga hari Sabat kok karena hari pertama itu Senin hari ketujuh jatuhnya Minggu lah tepat kan itu pembenaran itu cocok homologi betul Pak saya juga pernah denger itu pernah ya karena perbedaan waktu jadi kita merayakannya Minggu tapi setelah Ibu Rita YP oh begitu oke terima kasih terima kasih banyak jadi ya pengetahuan itu kan berkembang ya berkembang jadi so itu belajar terus belajar terus belajar terus oke Pak Anwar Lauro dicoba lagi Salam Anwar oke ya halo silahkan salam 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 ibu Rita yang saya hormati dan saya bangkakan pada kesempatan ini saya akan bertanya berkaitan dengan kehendak bebas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya yaitu untuk keselamatan umat manusia maka Allah dalam kemanusiaannya memberikan dirinya sebagai kehendak bebasnya untuk menyelamatkan umat manusia yang saya mau tanyakan berkaitan dengan kehendak bebas yang dimiliki oleh kaum Yudais dalam hal ini kaum Yahudi bahwa sampai dengan hari ini mereka juga memiliki kehendak bebas untuk tidak menerima keilahian dalam hal ini keilahian Yesus Kristus dalam penubusannya nah pertanyaan saya bagaimana dengan halnya kita sebagai umat pengikut Yesus Kristus apakah kehendak bebas itu juga berlaku bagi kita umat pengikut Yesus Kristus dalam hal membawa diri kita dalam keyakinan dan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus demikian terima kasih shalom kehendak 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 bebas itu adalah hal yang hakiki diberikan oleh Tuhan kepada manusia bahkan juga kepada malaikat makanya malaikat pun punya kehendak bebas mau taat atau tidak taat dan malaikat yang tidak taat itu masuk kepada gorongan para iblis yang dimana Tuhan tidak menciptakan iblis tapi iblis adalah golongan malaikat yang menggunakan kehendak bebasnya untuk tidak menjadi taat kepada Tuhan jadi kehendak bebas diberikan kepada manusia juga kehendak malaikat dan bahkan manusia ini sudah melakukan kehendak bebasnya sejak di Taman Eden diminta jangan makan tapi dia menggunakan kehendak bebasnya dia melakukan dia mengambil buah itu dan dia makan dan Bapak Gereja Irenaeus itu mengatakan bahwa manusia itu berakal budi karena dia citra Allah dia diciptakan dalam kebebasan dia Tuhan atas tingkah iat Tuhan atas tingkah lakunya ini kata dari Bapak Gereja Irenaeus murid dari Polikarpus dan juga ada kitab Deutero Kanonica sirak 15 ayat 14 bahwa Allah itu sudah menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri jadi free will itu dapat kita buktikan sudah dilakukan oleh Adam sejak mulanya sampai hari ini demikian Bapak Anwar oke baik terima kasih Ibu langsung ke Jen Lee Efmasi yang terakhir ya Pak Jen Lee iya terima kasih Pak Eri selamat malam Ibu Rita saya punya satu permasalahan yang Ibu Rita sudah jelaskan di awal tadi mengenai perpuluhan Ibu Rita oke iya saya bertumbuh di gereja yang memang menerapkan perpuluhan bahkan bahkan minta maaf buat gembala-gembala yang hadir malam hari ini ya bahkan gembala kami gembala saya dia punya buku buku tentang perpuluhan setiap jemaat yang bawa perpuluhan dicatat jadi saya cuma minta argumen atau pandangan kajian hukum Torah terhadap perpuluhan baru yang kedua pandangan dari Ibu Rita sendiri tentang perpuluhan modern yang diterapkan di gereja-gereja apakah membawa perpuluhan ini secara sepihak bisa dihentikan takutnya kalau dihentikan tiba-tiba ada apa something wrong atau ada trouble pastikan gembala gembala kan tanya so bawa perpuluhan atau belum ya kan artinya kadangkala ada musibah dikaitkan dengan ya kemungkinan besar belum bawa perpuluhan ya mohon pencerahannya Ibu Rita baiklah memang ini salib yang berat ya untuk gembala apalagi mata pencarian disitu itu salib yang begitu sakit silahkan minta maaf buat gembala-gembala yang saya soreti adalah legalismenya legalismenya bukan soal memberikannya Pak Jenli punya istri kalau Anda cinta sama istrimu pemberian kepada istri Anda itu tidak akan ada hitungannya Anda punya anak Anda ingin anak Anda itu sekolah yang bagus tidak ada hitungannya demikian juga orang-orang Kristen yang cinta dan dia akan mendukung pelayanan untuk pekerjaan Tuhan dengan apa yang dia punya nah kalau Anda cinta Anda memberi yang saya soreti tadi itu apa legalismenya nah kalau legalisme oke kalau menjadikan ini sesuatu yang harus legalisme hukum taurat itu ada 613 jangan dipilih cuman persepuluhannya dan buah sulungnya doang doang masa cuman dua tok terus yang lain tidak dilakukan gitu ya maksud saya itu begitu Anda mau jadi Kristen Taurat boleh saya nggak pernah ngelarang orang mau jadi Kristen Taurat Taurat masih berlaku yes silahkan tapi kita semua harus ingat bahwa Taurat 613 dan kasih apa itu kasih kasih itu memberi kasih itu nggak hitungan kalau Anda mengasih Tuhan Anda mengasih juga pekerjaannya mendukung untuk pekerjaan pekerjaan Tuhan yang dijalankan oleh para hamba-baba Tuhan nah itu bentuk kerelaan hati dan bentuk kasih Anda ketika Anda memberikan persembahan itu saja Pak kalaupun Anda tetap oh saya mau saya mau memberikan persepuluhan silahkan tetapi jangan ini menjadi legalisme itu saja ya betul karena di perjalanan baru bukan perpuluhan lagi perseratusan jadi nggak ada kapling-kaplingan ya baik tapi dalam hal ini saya mengerti saya mengerti dari Pak Jendri Pak Kumbulanya tapi begini untuk jemaat sekalian jangan gunakan statement ini langsung oh itu di sana ngajarkan sudah enggak lalu Anda dengan mentah tidak bijaksana sudah enggak melakukan karena apa di mana bumi dibijak di situ langit dijunjung Anda ada di situ di mana Anda bertumbuh di sana ya lakukan dengan suka cita kalau pemahamannya mereka di sana seperti itu tujuannya saat ini yang paling saya saya mau mencoba menengahi Anda-Anda yang di mana gerejanya menerapkan persepuluhan saat ini caranya begini orang mau memberi itu karena cinta Tuhan ya perpuluhan itu kecil sekali kalau Anda mencintai Tuhan saat ini saya sering menggunakan ayat ini saudara kalau saudara klik di berpikirlah untuk keseimbangan itu jauh lebih penting ini yang sering kali saya terapkan bahwa dalam hal memberi entah perpuluhan entah apa di gereja Anda entah ada secara khusus atau tidak pakai ini jauh lebih aman ya kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapatkan keringanan tetapi supaya ada keseimbangan kelebihan kamu mencukurkan kekurangan mereka supaya ada keseimbangan begitu nah kalau gerejamu menerapkan itu ya lakukanlah dengan tujuan bahwa sinodemu gerejamu membutuhkan operasional berpikir sedemikian rupa nah kalau mau di perjanjian baru jualah ladangmu bawa ke kaki rasul-rasul ayo tidak berpuluhan lagi jadi tujuannya seperti itu karena ngeri loh saat ini Bu Rita ya pengajaran apalagi buah sulung itu ngerti wah setiap tahun januari nanti gajimu semuanya bonus-bonus bawa semuanya loh saya mikir ya maaf ya terlalu kasar ini merampok namanya merampok rohani padahal kalau mau betul-betul salah satu 613 misfort itu enggak begitu loh ini saya pernah ngupas ini ya buah sulung apakah sulung gaji Anda nah ini studi jujur tanpa udang dibalik rempeyek nah kita-kita yang yang punya pengertian-pengertian lama begitu eksegesanya benar kita harus bertobat loh saya juga merubah diri loh walaupun seandainya pengajaran buah sulung seperti itu ya saya senang juga tetapi kan saya tidak boleh mengikuti kesenangan saya kata Alkitab apa ya Bapak Ibu padahal ketika buah sulung ketika kita kupas benar itu seberkas nah saya saya tidak mau ngambil itu nanti next kita ngomong soal buah sulung ya sehingga yang biasanya memanfaatkan ini garu-garu kepala baiklah sebagai penutup Ibu Rita Wahyu tadi pertanyaan tadi Ibu kelas kita ini kan apa ya komplit ya komplit dari pengajar pendeta dokter sampai ibu rumah tangga ada tadi tentang teori sumber itu apa sih Pak Eri silahkan Bu Rita sikat waktu Anda jadi demikianlah yang dipahami maaf tadi bilang teori sumber JEDP itu nggak ada tapi kan teori sumber orang langsung berpikir lu kan mau cari sumber-sumbernya kok salahnya dimana kok dibilang nggak ada silahkan jadi yang dimaksud teori sumber JEDP bahwa JEDP karena nggak pernah ada buktinya maka teori sumber JEDP adalah bagi saya adalah anarki terhadap ilmiah kalau Anda belajar tentang sumber-sumber dari mana Alkitab kita itu ditulis salinan tertua untuk Tanah Ibrani itu ada dua yaitu di Aleppo Kodeks dan Leningrad Kodeks ada di museum di Israel dan yang satu di museum Rusia dan kemudian masih ada salinan-salinan yang lain ketika orang-orang itu bahkan sudah oh ini yang naskah Masora ini sudah diubah nah pada tahun 1947 1947 ternyata ditemukan sumber yang jauh lebih tua daripada sumber-sumber Aleppo Kodeks dan Leningrad Kodeks tadi yaitu apa Dead Sea Scroll nah jadi disitulah sumber-sumber yang benar nah kalau kita mempelajari sumber-sumber yang benar dari fisiknya itu ada nah sedangkan teori sumber JEDP fisiknya enggak ada nah maka karena fisiknya enggak ada maka teori sumber CEDP adalah halusinasi teolog-teolog barat dan itu merupakan anarki terhadap ilminya yang kita pelajari apakah sumber alkitab kita sekarang ini benar kita harus berterima kasih kepada teknologi kita enggak usah jauh-jauh pergi ke museum di Israel di sana atau jauh-jauh pergi di museum di Rusia kita enggak usah pergi ke Vatikan untuk membaca kode Vatikanus karena semua oleh karena teknologi komputer kita dapat mengaksesnya secara online oleh karena komputer nah itulah kalau dalam kacamata saya teori sumber yang benar adalah ada fisiknya jadi itulah yang saya maksud mengenai teori sumber yaitu sumber dari mana alkitab kita berasal jadi anda sekarang di rumah ada alkitab terjemahan LAI atau terjemahan-terjemahan yang lain semua ada sumbernya sumbernya di mana naskah-naskah bahasa asli yang naskah-naskah tertuanya itu masih disimpan di tangan-tangan dari lembaga ke lembaga yang sangat terpercaya dihormati entah itu negara entah itu Fatikan entah itu negara Israel atau negara Rusia bahkan di British Museum demikian yang dimaksud dengan teori sumber sumber yang gak benar itu tadi teori CEDP yang gak ada bukti fisiknya saya hanya memberikan rekomendasi kalau mau berteori tentang sumber ya harus ada bukti fisiknya luar biasa hari ini menarik sekali banyak pertanyaan artinya Anda betul-betul mau belajar ada satu hal yang sangat menarik tadi sebagai penutup hari ini tadi ya mengenai Logos dan Rema saya ini juga karismatis saya juga pentakostal puluhan tahun ter doktrin bahwa pentingnya Rema akhirnya Logos itu kayaknya dikesampingkan yang penting Rema jangan sekedar Logos kata-kata Tok tapi ternyata saudara sebuah Rema ayat tanpa eksegesis yang tepat justru bisa tersesat loh hati-hati ya bisa saja karena sebuah euforia kemudian perasaan hati-hati saudara sebuah ayat ini langsung kita telan mentah-mentah karena alas alasannya apa Rema apalagi dasarnya oh ada damai sejahtera tunggu dulu belum tentu hati-hati ya ketika saudara membaca ada seorang pemuda diputus cinta ditolak cintanya lalu dia mau ganti diri lalu dia cari Rema Tuhan buka Alkitab lalu tertulis apa yang ada di tanganmu lakukanlah nah lo kalau saudara tidak tepat ya sudah bubar saudara ya termasuk memberi dan lain sebagainya pentingnya belajar saudara terima kasih untuk kehadirannya ibu Rita waktunya yang sangat berharga terima kasih ibu Rita dan tadi nanti saya pakai ya bu tadi ada judul yang terakhir nanti akan dijelaskan di lain waktu ya bu ya jadi ceritanya saya punya utang lagi nih ada utang ya terima kasih ibu langsung ibu berarti bilang aduh kenapa saya tampilkan ya enggak tapi saya yakin ibu Rita punya hati untuk belajar karena yang ada di PAI ini pemuritan apologetika Indonesia ini orang-orang pembelajar semua luar biasa ada yang level akademisnya tinggi lebih tinggi dari kami berdua tetapi mau duduk dia belajar luar biasa Tuhan memberkati mari kita berdua Tuhan Yesus terima kasih engkau baik luar biasa terima kasih hari ini kami belajar dengan sangat indah biarlah kami belajar untuk mengasihi yang lain bahkan belajar tentang agama yang lain pun bukan untuk membenci mereka tapi untuk mengasihi mereka Tuhan satukan kami dalam anugerah tubuh Kristus saja di dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus yang agung itu haleluya amin Tuhan memberkati shalom terima kasih terima kasih Pak Jenda terima kasih Rita ikuti terus Pak ya masih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih